Waktu penangkapan itu enggak melihat? Enggak, dia sudah dalam mobil gitu. Kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, 18, yang jadi korban pembunuhan turut memberikan bereaksi setelah pelaku dibeku polisi. Awalnya ditemukan mayat korban bernama Nia di sebuah kebun korong pasar gelombang, Nagari Kayu, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar. Pada minggu, 8 September 2024, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya pelaku yang bernama Indra Septiyarman berhasil diamankan oleh tim gabungan di sebuah rumah kosong korong Padangkabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman, pada Kamis, 19 September 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan diiringi oleh masyarakat untuk dibawa ke Polres Padangpariaman. Sekitar pukul 16 WIB, pelaku sampai di kantor Polres Padangpariaman dan dilakukan interogasi. Selain itu, masyarakat masih ramai mendatangi rumah korban untuk melayat dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Serini panggilan Rini yang merupakan kakak korban mengatakan bahwa telah mendapatkan informasi bahwa pelaku telah diamankan. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata Rini. Ia mengetahui pelaku sudah diamankan pihak kepolisian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, dirinya tidak melihat secara langsung pada saat Indra diamankan. Rini memiliki keinginan untuk bertemu secara langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padangpariaman pada saat pelaku diamankan, tetapi tidak dapat bertemu secara langsung. Karena pelaku sudah berada di dalam mobil, sampai saat ini belum bertemu, katanya.